Intro Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Alwin di channel Flow Animals Di hari ini saya sangat excited banget animal cage yang menurut saya sangat estetik banget ya Terutama yang menarik perhatian saya adalah di bagian gentengnya teman-teman Karena biasanya kita membuat animal cage yang berbentuk kotak-kotak aja Tetapi kakak Denny ini memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi banget menurut saya Selain genteng yang di custom dari kak Denny Kak Denny juga request bentuk rumah-rumahan seperti itu teman-teman Nah jadi yang saya tunjuk sebelah sini jendelanya itu kita menggunakan kaca akrilik teman-teman Dengan tujuan supaya kalau sul katanya lagi berada di dalam itu bisa diintip teman-teman Jadi menarik banget kan? Yang menurut saya sangat unik sekali dari request yang Kak Denny adalah lubang septic tank Item yang saya sendiri belum sempat ketikiran gitu teman-teman Jadi tujuannya itu lubang septic tank yang di sana itu bisa dibuka dan ditutup teman-teman Sehingga proses nyuci dari animal cage ini itu tidak perlu kita balik-balikin untuk membuang airnya teman-teman Jadi cukup kita dorong aja airnya sampai ke lubang septic tank itu Itu Kak Denny sudah rancang kaki untuk animal cage ini Jadi menurut saya kebayang sih ini posisinya agak tinggi dan itu sangat kelihatan manis banget ya Dan lebih kelihatan estetik Nah terus yang terakhir Kak Denny juga menggunakan gagang kaca seperti ini Jadi ini sebenarnya konsepnya adalah sistem tempel teman-teman ya Oke kalau dari sisi instalasi Kak Denny ini menggunakan 3 fitting Nah yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah fitting sorot teman-teman Dan untuk yang bagian tengah itu fitting keramik yang statis Dia tidak bisa diatur-atur untuk pergerakan si lampunya Dan yang di pojok sana Kak Denny menggunakan kipas yang ada saklarnya Nah seperti ini Nah itu nyala ya posisinya Nah sekarang kita coba nyalain untuk lampu-lampunya Nah semua sudah kelihatan Nah disini disini adalah lampu yang terkoneksi dengan si termostat teman-teman Sehingga nanti untuk penyesuaian suhu di dalam animal cage ini Akan diatur suhunya menggunakan termostat ini teman-teman Kita senang banget kok menerima masukan-masukan Apa konsep-konsep yang kalian ingin gunakan Jadi seperti ini tampilannya jika sudah di set dengan Kak Denny Saat memasukkan suhu katanya teman-teman Nah jadi gitu teman-teman Jadi nanti tampilan setup dari animal cage-nya ini Oke jadi sekian dulu aja video dari saya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Yang ingin membuat animal cage Ataupun custom-custom Untuk kebutuhan hewan kesayangan kalian Jangan lupa like dan subscribe Share ke teman-teman kalian Yang mungkin menurut kalian video ini sangat bermanfaat Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe